Hey guys, what's up, what's up, I'm going on, welcome back to CryptoHell, apa kabar semuanya Semoga kalian baik-baik aja, kembali lagi dengan gue Fai Muhammad Hari ini hari Selasa, perlawan 14 bulan 6 2022, jam 10.37 siang Masih pagi sih sebenernya, belum masuk siang ya Oke, bagaimana kabarnya semua, semoga temen-temen baik-baik aja ya guys Sorry kalau misalkan gue nggak on camp Dan juga sorry banget kalau misalkan suaranya lagi ya Agak-agak berisik karena memang saat ini lagi banyak saudara-saudara yang banyak ngobrol Dan gue harus ke samping dulu, jadi ya udahlah ya harap maklum Oke, kita akan melihat potensi pergerakan Bitcoin potensinya bagaimana kali ini Karena kita lihat kayaknya Cryptocurrency market ini lagi berdarah-berdarahnya ya guys ya Tapi nggak perlu panik karena kita akan menganaliksa kan bagaimanakah besaran potensi saat ini Apakah memang saat ini akumulasi jauh lebih besar atau memang distribusinya jauh lebih besar Yang bisa menekan harga bisa ke harga yang lebih rendah Sebelum kita ke teknik analisis dan juga data on-chain, kita iklan dulu Bing X adalah trading platform favorit gue guys Yang menyediakan spot market dan juga future trading Nggak cuma itu, spread dan feed tradingnya pun termasuk rendah buat gue Buat teman-teman yang mau daftar, gue menyediakan link referral yang ada di deskripsi Dengan mendaftar menggunakan link referral Crypto Hell, kalian berhak mendapatkan trading rebate sebanyak 5% Yuk, kembali ke topik Oke, sebelum kita ke teknik analisis dan juga data on-chain, kita akan melihat event yang ada ya Karena kan besok memang ada FOC meeting tanggal 15 Juni Yang akan diselenggarakan oleh The Fed untuk membahas beberapa banyak poin atau topik ya guys Dan kita sudah lihat dalam beberapa hari belakangan bahwa memang reaksi pasar cenderung sangat-sangat signifikan ya Menekan Bitcoin justru turun ke bawah Tapi yang pasti adalah setelah gue cek data on-chain yang ada Memang saat ini penjualan atau tekanan jual itu dilakukan oleh para shorter-solder Atau para retail yang membeli Bitcoin lalu menjual dalam keadaan rugi sih sebenarnya Nah, sedangkan kalau untung ROC holder sendiri memang saat ini masih akumulasi dan masih terus holding Bitcoin Belum menjual Bitcoinnya Ada pun ya tekanan jual pun saat ini adalah skenario yang dilakukan oleh para Wall Street Gangs ya Untuk menekan harga Bitcoin itu lebih rendah lagi Yang menyebabkan psikologi para retail itu termain Kena pancingannya para Wall Street Gangs Nah, mereka menjual berarti para retail ya Retail menjual barangnya yang nyerok ya berarti Wall Street Gangs gitu kan guys Nah, tapi yang paling pasti adalah dari beberapa agenda yang akan dibahas oleh The Fed pada FOMC Dan juga Central Bank pastinya ya Ini akan membahas tentang Gold Index dan juga S&P 500 Index ya Berarti posisinya disini akan ada pembahasan tentang tabering Adakah memang pengurangan pembelanjaan akan aset emas dan juga aset saham Amerika untuk S&P 500 ya guys Lalu nanti hari ini pun gue lihat tadi mana ya Nah, disini pun ada FOMC member Brainard Speaks Jadi gue belum tahu akan membahas tentang apa Tapi yang pasti untuk hari ini sudah mulai dibicarakan Yang paling pertama itu akan membahas terkait agenda besok mungkin dari Brainardnya sendiri ya guys Tapi gue belum tahu ini dia akan membahas tentang apa Yang pasti sih akan membahas tentang keadaan besok kali ya Nah, kalau untuk besok sendiri Memang agenda yang akan dibahas itu adalah Mana barusan ya Nah, ini ya OPEC Operational Expanditor Jadi ternyata besok itu ada pembahasan tentang proyeksi penggunaan modal atau penggunaan dana Proyeksi dalam setahun atau dua tahun ke depan akan digunakan untuk apa aja di Amerika Dan juga mereview operasional yang sudah keluar atau dana operasional yang sudah keluar dalam setahun belakangan Itu akan direview kembali dan dibahas pada pembahasan besok Nah, cuma overall dari apa yang ada besok itu akan mempengaruhi pasar banget ya Meromodahan sih besok ya nggak akan terlalu volatile Dan juga reaksi pasar pun akan berhenti hari ini Jadi besok ya kalaupun ada penurunan juga nggak akan terlalu besar, signifikan Kalaupun reaksi pasar terlalu lebay berarti ya penurunan atau reaksi pasar terhadap harga Bitcoin dan juga pasar saham Amerika Pasti akan signifikan juga ya naik turun ya Kocok banget jadi hati-hati buat besok buat teman-teman yang mau trading ya Sekali lagi teman-teman yang scalping di venture market Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas beberapa hari belakangan ya Beberapa minggu belakangan berarti ada potensi memang inflasi itu atau suku bunga itu naik ya 50 BPS yang tadinya sekarang kan 50-an ya Nah, menjadi 125 atau nggak 150 dalam bulan ini Walaupun kemarin Jerome Powell pun nggak bilang bahwa akan agresif untuk menaikkan suku bunga Tapi karena keadaan yang ada inflation rate kan naiknya dari 8,1 sampai dengan 8,6 kemarin Nah, untuk menekan inflasi biar stabil ya pasti akan dinaikkan dulu suku bunganya ya Nah, yang kegenjot sekarang berarti ya kita bisa juga masyarakat di AS Harga bahan pokok dan juga minyak akan naik Nah, dari segi Indonesia-nya pasti ada kelemahan rupiah di sini yang menyebabkan harga bahan pokok pun ya naik Walaupun sekarang kita udah merasakan ya beberapa barang di supermarket, di pasar itu udah naik ya Misalkan contoh emas terus ayam sekilo, terus abis itu telur ya udah mulai naik semua Apalagi bentar lagi mau idul adha ya, wah udah mulai pasti akan naik harganya ya Jadi ya teman-teman harus harap bersabar aja menjalani kehidupan ini yang pasti Dan kita harus yakin bahwa ada penolong di atas sana Allah SWT, Tuhan yang sama Esa yang akan selalu memberikan kita rezeki yang cukup dan kita gak akan selalu kekurangan guys Jadi tidak perlu banyak yang dikhawatirkan karena kita punya the mighty God Oke, ini ya guys ya event yang akan terjadi besok Tapi kita ya harus bersyukur juga sih kalau kita lihat dari inflation rate beberapa negara saat ini Memang saat ini kita gak terlalu tinggi walaupun new all time high inflation rate-nya Cuma kita ada di posisi 3,47% Ini new all time high semenjak 4,6 tahun 4 tahun 6 bulan maksudnya ya guys Jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain Ukraine sampai dengan Jerman, kita tuh masih cenderung rendah ya Dan ya kalau kita lihat dari data onchain Di sini gue pakai summary langsung aja ya Kalau kita lihat dari exchange reserve Basically sebenarnya tekanan jual itu sekarang rendah ya guys Nah nanti kita akan sandingkan juga dengan inflow dan outflow-nya Sekarang itu inflow jauh lebih rendah daripada outflow Ini adalah informasi yang baik dari pasar bitcoin Bahwasannya dalam beberapa minggu belakangan Berarti sudah sebulan ya Outflow atau akumulasi bitcoin itu jauh lebih besar dibandingkan distribusinya Ada pun seperti yang gue bisa bilang barusan Sekarang jual ini dilakukan oleh para retail Atau para trader, shorter-solder Yang membeli bitcoin Lalu merugi saat ini ya Jualnya dalam keadaan rugi Sedangkan kalau kita lihat dari exchange reserve-nya sendiri Barusan kan ya masih menurun atau declining Nah kita bisa simpulkan bahwa saat ini long-term shoulder Atau ya bisa juga kita bilang bitcoin masih malas Itu masih holding bitcoin Gue pun masih holding bitcoin karena gue bitcoin maksimalis guys Nah kalau kita lihat dari netflow-nya sendiri Netflow memang gak terlalu baik ya dalam 7 hari belakangan Berarti tingkat distribusi dari wallet to exchange saat ini 7 hari belakangan ya berarti besar ya wajar aja Ada tekanan jual berarti yang dilakukan oleh para traders ini Shorter-solder ya guys Ini menyebabkan harga bitcoin itu menurun sampai dengan harga 20 ribuan berapa ya 20.600 kalau gak salah low-nya tadi ya Nah kalau untuk MPI sendiri masih aman Ini minor position index moderately selling Walaupun ada tekanan jual Tapi gak terlalu besar Gak terlalu signifikan Jadi ya masih aman-aman aja ya guys Dan kalau kita lihat dari binary CDD ya guys Long-term shoulder movement in 7 days Jadi ini adalah indikator yang membaca Pergerakan atau aktivitas long-term shoulder Selama 7 hari belakangan Kita bisa lihat bahwa Saat ini long-term shoulder Aktivitasnya juga gak terlalu signifikan Jadi ya kita tidak perlu khawatir oleh para long-term shoulder Yang akan menjual besar-besaran ya jumlahnya Nah kalau kita lihat dari Amerika pun ya Ini kan Amerika Coinbase Terus abis itu Korea Berarti bisa mewakilkan Asia Terus juga kalau kita lihat Coinbase Berarti kan buying pressure-nya juga gak terlalu baik Karena relatif quick disini Terus juga sama ya Kalau kita lihat Korean retail investor Saat ini bank pressure-nya itu relatif kuat Nah saat ini memang Dominikasi pasar Yang akumulasi itu Berada di pasar Asia Atau pada Korea ya guys Nah tapi Kalau kita lihat dari Derivatifnya sendiri Memang saat ini Posisi short selling Itu jauh besar di pasar future Dan juga option market ya guys Nah jadi ya teman-teman Harus tetap khasti-hati Harus tetap waspada Yang trading di pasar derivatif Atau di future market Harus mencari area untuk Longing buy position-nya Itu yang pas banget gitu ya Sedangkan sekarang itu memang Posisinya dominasi pasar Masih short selling Untuk di future market-nya Dan kalau kita lihat open interest juga kan Menurun ya Berarti ya penutupan kontrak berjangka Untuk longing Itu jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya Nah dengan sentimen pasar Yang saat ini sedang akumulasi Dan juga Crypto fear index Sekarang itu berada pada Posisi extreme fear Ini kan berada di angka 8 ya Nah ini adalah Momen-momen yang sangat Kita tunggu-tunggu sih sebenarnya Karena harga bitcoin itu kan Berada pada area harga terendahnya Diskon banget ya Dan di saat memang Angka fear index Ini berada pada area Extreme fear Berarti kita Harus sudah mulai Greedy Untuk Mengakumulasi bitcoin Jangan sampai nanti Di saat Sudah tinggi di atas 20 Baru kita Greedy Jadanya jangan kebalik ya Di saat Pasar itu sedang fear Kita greed Di saat Nanti pasar sudah greed Kita sudah mulai Ancang-ancang Dimana kita harus jual Kemarin kan Kita juga melihat MVRV ratio itu Berada pada Market indicator ya guys Kita kan Mau melihat bahwa Rasio dari Nah Kalau kita lihat ya Berarti serang Sudah berada pada Area akumulasi ya Berarti Karena di bawah Angka 1 0,9 Dia Nah Jadi teman-teman Sudah harus mulai Siap-siap Untuk melihat bahwa Harga bitcoin Itu memang Under value Atau cenderung Murah Saat ini Gue pun di angka 23 Semalem itu Sudah mulai Akumulasi cicil Ya dikit-dikit Cuma 10% Dari keseluruhan Model yang gue Gunakan Karena gue Menunggu MVRV itu Berada pada Ruang akumulasi Nah ini adalah Kesempatan baik Untuk kita Akumulasi Jangan sampai Nanti harga udah naik Baru kita Ntar greedy Nah dari Analisa yang ada Kemarin itu kan Entry long Baik kita 251 36 Fibonacci 1-3-1-2-7-2 Ini juga udah broken Yang Fibonacci 7-8-6-8-8-6 Kan ada disini ya Jadi ada 2 Entry point Disini Karena gue Expectnya bahwa Kalau ini broken Ya berarti Entry point kita di Fibonacci 1-3-1-2-7-2 Karena tekanan jual pun Ya cenderung Sangat tinggi Dan Kita Harap maklum Bahwa Penurunannya Itu Broken Dari 2 Support yang Sudah kita Analisakan Dan 1618 pun Sebenernya adalah Area yang Gue tunggu-tunggu Karena gue juga Entry 23100 Tapi ternyata Broken juga Nah ini ya Berarti Fibonacci 2 Nah Fibonacci 2 Ini adalah Area penentuan Mudah-mudahan Pada area ini Akumulasinya Jauh besar Dan juga Open interest Naik Bahwasannya Berarti Di kisaran harga Rp21.000 Longing by position Itu Dominan ya di pasar derivatif atau future market nah kalau untuk saat ini ya teman-teman tinggal nunggu aja di setelah ya berarti setelah FOMC besok potensinya akan stabil dan kalau kita lihat atau kita baca berdasarkan cycle-cycle sebelumnya bulan depan Juli Agustus itu akan mulai bull lagi dan September akan mulai koreksi lagi penurunan masih bisa ke harga berapa lagi selain Rp21.000 ini adalah area penentuan nah guys ya kalau kita lihat berdasarkan indikator RSI dan juga MACD sebenarnya RSI sudah banyak yang oversold ya dan juga kalau kita lihat MACD kan baru aja datros, gue harap sih di harga Rp21.000an ini MACD memberikan sinyal bullish divergence walaupun RSI tidak memberikan sinyal bullish divergence sebenarnya memberikan sinyal bullish divergence disini ya, ini kan bentuk lower dan juga lower low tapi kalau pada time frame yang lebih kecil ini sebenarnya enggak nah overall untuk saat ini sih sentimen pasar walaupun kita lihat sudah over apa nih, oversold berarti ya cuma yang kita harus tunggu adalah golden cross dari MACD dan juga RSI di daily time frame pada weekly time frame pun ya sebenarnya sudah oversold tapi belum ada indikasi RSI dan juga MACD ini golden cross kalau teman-teman mau ngambil momentum untuk longing buy position untuk long term hold ya berarti ya ya teman-teman bisa mengambil acuan untuk buy-nya di saat ada potensi RSI dan juga MACD itu golden cross nah cuma kabar baiknya dari apa yang sudah kita bahas barusan disini kalau kita lihat dari Bitcoin CME Future ada gap ya guys pada kisaran harga Rp28.700.000-Rp27.400.000 dan juga meninggalkan gap di Rp35.000-Rp34.000.000 nah gap ini, Christmas gap ini sudah tertutup Alhamdulillah berarti kita sudah nggak ada utang lagi tinggal ini aja nih sebenarnya gue nggak tahu apakah ini memang harus ditutup atau tidak tapi yang paling pasti adalah ini akan tertutup bila mana memang belum termasuk shadow-nya itu menutup si gap ini ya guys karena kalau kita lihat pada time frame yang lebih kecil sebenarnya ada shadow setengah menutup gap ini gitu nah tapi gue nggak mengharapkan bahwa akan menutup Rp19.000 walaupun gue ada analisa seperti yang gue bahas beberapa bulan lalu ya penurunan sampai dengan Rp17.000.000-Rp16.000 memang gue nggak mengharapkan harga turun sampai dengan harga tersebut nah tapi yang paling pasti kabar gembiranya adalah ada gap disini yang harus ditutup di atas ya jadi masih ada potensi harga itu bergerak naik dan kalau kita lihat dari penurunan all time high pun ya berarti sudah sekitar berapa? 60%-an ya penurunannya ya 69% hampir 70% kalau sampai dengan Rp17.600.000-an berarti sampai dengan 74% minusnya ya hampir 80% seperti yang sudah kita perhatikan sebelumnya bahwa penurunan atau crash marketnya Bitcoin kan at least ya sampai dengan 70% atau minus 80% jadi ya bentar lagi lah mudah-mudahan sampai dengan akhir bulan ini achieve minus 80% jadi nanti Juli-Agustus sudah masuk ke fase bullish lagi berdasarkan historical cycle sebelumnya gitu ya nah ini adalah shorter periodnya berarti ya guys gue masih expect penurunan itu sampai dengan ke 20 ke 20 sih ke 17.600 berarti ya Fibonacci 2 nah ini kan ada all time high bulan berapa sih? gue lupa jadinya ini 2017 nah ini adalah area yang kita perlu waspadai untuk menjadi level support ya karena disini ada higher disini ada support yang bisa mendukung harga Bitcoin itu tidak menurun ke harga yang lebih rendah so ya untuk long term shoulder seperti yang sering gue ingatkan bahwa tujuan kita kalau ketemu bear market seperti ini adalah halving proyeksinya ekspektasinya adalah Maret 2024 nah halving ini adalah sistem ya memang yang dilakukan oleh Satoshi Nakamoto untuk mendistribusikan Bitcoinnya kalau sekarang reward untuk para miner itu sudah menurun dan juga jumlah Bitcoin yang akan distribusikan pada saat halving pun ya juga sudah mulai berkurang untuk saat ini karena seperti yang sudah kita tahu bahwa supply Bitcoin kan 21 juta ya yang sudah tersirkulasi atau terdistribusi sekarang adalah 19 juta something nah berarti halving ya Maret 2022 6 bulan sebelum masuk halving itu sudah akan ada pergerakan pasti atau signifikan dari pasar Bitcoin yang pasti adalah naik harganya ya jadi ya sudah mulai siap-siap mumpung harga Bitcoin sekarang lagi diskon sudah mulai greedy sudah mulai cicil mau penurunan pun sampai dengan harga berapa 19 atau 17 itu nggak jadi masalah doesn't matter kalau teman-teman memang percaya bahwa Bitcoin, blockchain ini adalah teknologi yang akan membantu kita untuk memperbaiki monetary system ini lebih transparan ke depannya karena kalau kita tahu sekarang kan ya The Fed semena-mena mencetak uang tanpa ada underlying yang pasti kalau dulu kan memang emas kalau sekarang memang nggak ada nah cryptocurrency, Bitcoin dan juga blockchain blockchain adalah sebuah solusi buat kita semua agar mendapatkan untungan atau transparansi yang pasti ya tidak adanya manipulasi data lagi dan kita juga mendapatkan kenyamanan dalam bertransaksi no tipu-tipu, no lebay-lebay lagi jadi semoga adopsi cryptocurrency dan juga bitcoin itu akan bergerak pesat ya oke mungkin ini yang bisa gue sampaikan siang ini terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai mendengarkan sampai dengan selesai I do really appreciate it thank you very much for watching gue Fahim Muhammad kalian jangan sakit-sakit saya terus karena sehat atau mahal I'll see you guys on the next video peace out selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati